Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan semuanya Semoga sore kali ini kita diberi kelancaran Diberi kesehatan dan diberi rezeki yang banyak ya Amin ya Allah Kerekan-kerekan pada kesempatan sore kali ini Saya akan mencoba untuk mengasih kipas di modem Bot PL100 Dan akan saya pasang hand-disk ya Untuk pemasangannya disini nanti Di bagian ini Yang Mediatek ini Yang prosesor sama yang disini ya Dan saya juga akan mengasih termalnya di sebelah sini Dan bagi rekan-rekan semua yang masih bingung untuk cara Mengasih antena external di modem Bot PL100 Karena mohon maaf ya untuk kemarin Untuk proses penyuderannya Bukan saya skip Karena file-nya korup ya Untuk jalurnya yang ini ya Rekar-rekan yang disodal ya Ini saya lepas Untuk jalurnya yang ini Yang belakang ini Kita lihat Untuk jalurnya Jalur yang ini Ini antena 2,4 nya Dan ini antena 5 nya ya Yang 5 GHz Oke Ini saya sudah menggunakan modem Bot PL100 Yang sudah Apo PRT ya rekar-rekan Dan ini sudah saya copot kabelnya Ini adalah LTE nya LTE LAN Apo LTE cut Dari modem Bot PL100 Oke Rekar-rekan Untuk handdisk nya seperti ini Ini saya dapat dari Router yang ini ya Ini dari bekas router Toto link yang sudah tidak kepakai Handdisk nya seperti ini Dan ini bekas STB B860H Ini ya Dan Alat yang disunakan yaitu Ini saya untuk Termalnya Pakai pasta gigi yang close up ya Karena Saya tidak punya termal Jadi terpaksa saya pakai yang close up Dan ini katanya Rekar-rekan di grup Ini bisa Bertahan ya Kurang lebih sekitar 3 bulan Kalau close up ini Lebih sering mengecek ya katanya Karena ini kan bukan buat pasta Ini karena ini Tutorialnya saya Percepat Jadi saya gunakan Alat apa adanya ya Jika rekan-rekan Menggunakan Handdisk seperti ini Saya sarankan untuk Mencari pasta Karena kebetulan Di tempat saya Untuk mencari pasta jauh Karena saya berada di Perdesaan Dan harus ke kota Sekitar 20 km Jadi terpaksa Saya gunakan close up Ya Rekar-rekan Oke Untuk kipasnya Saya pakai kipas 12 volt Ya Merknya ini V0 Ini kipas power Atau amplifier Dan nanti Untuk kipasnya Saya taruh disini Ya Rekar-rekan Kipasnya Nanti akan saya taruh Disini Untuk posisinya Ini akan saya Silup ya Berarti seperti ini Posisinya Sepertinya Ini harus Mempat segini Ya Rekar-rekan Ini yang ada Garisnya harus segini Karena di bawah sana Harus dikasih rongga Sekitar segini Yang ini ya Kita kasih rongga segini Agar tidak panas Kalau kita letakkan Seperti ini Ini akan jadi panas Karena di Yang di Bawah Tidak dapat Ventilasi Kecuali disini Kita Bur Atau kita lubangi Disini Agar bisa lebih maksimal Untuk mengeluarkan Panasnya Dan insyaallah Nanti akan saya Lubangi di belakang Atau saya Akan pasang Gini saja Nanti saya test dulu Kalau kurang maksimal Dinginnya Nanti akan saya Lubangi di belakang Saya Gorek-gorek Untuk tutorialnya Kita mulai saja Nanti saya kasih Saya kasih Di tripod dulu Untuk HPnya Selamat menikmati